Tahu gak guys, di seluruh dunia teknologi terus berkembang untuk menciptakan energi yang bersih dan berkelanjutan. Mulai dari hydropower hingga panel surya. Bahkan sampai bagaimana kita melakukan transisi dari kendaraan konvensional ke kendaraan listrik. Halo teman-teman satu Indonesia, kalian pasti sudah pernah dengar tentang sebuah kalimat, masa depan itu ditentukan dengan apa yang kita lakukan pada hari ini. Kali ini, aku ajak kalian buat ngeliat apa saja kontribusi yang Astra sudah lakukan untuk masa depan yang berkelanjutan. Yuk, ikuti perjalanan seru kita menuju masa depan yang lebih hijau. Sekarang, aku mau ngajak teman-teman untuk membayangkan sesuatu nih. Masa depan apa sih yang kalian bayangkan? Jujur, kalau aku ya, aku ngebayangin bumi yang kita tinggalin saat ini semakin terawat dan juga semakin hijau karena banyak pohon yang bertumbuhan. Nah, dengar-dengar nih ya, Astra sudah mulai inisiasi dan inovasi untuk lingkungan yang lebih baik di masa depan. Di tahun 2023, Astra mencatatkan 73% total pendapatan berasal dari bisnis non-batubara. Dan bukti nyata yang sudah Astra lakukan adalah dengan meningkatkan investasi dan proyek energi terbarukan. Nih, aku kasih tahu salah satu buktinya. Astra sekarang mulai mengakselerasi ekosistem kendaraan listrik melalui lini bisnis otomotif. Contohnya, pada brand Lexus yang sudah merilis dua varian kendaraan listrik, yaitu Lexus RZ dan Lexus RX 500H F Sport Plus. Honda juga nggak ketinggalan loh karena telah merilis motor listrik EM1E. Pastinya tidak berhenti di situ aja, karena Astra juga udah memikirkan ekosistem dalam pengembangan EV. Lewat Astra Auto Parts, Astra bekerjasama dengan pemerintah dalam percepatan pengembangan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU. Selanjutnya, di lini bisnis pertambangan sendiri pun, Astra sudah mulai membuat perubahan lewat United Tractors. Astra mulai menggunakan energi panas bumi untuk mendukung pemberdayaan energi hijau, dan juga mulai mengakuisisi perusahaan pengelolaan nikel untuk mendiversifikasi pertambangan mineral non-batubara. Oke, kita telah melihat nih ya, bagaimana kita dapat menciptakan masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Dengan beralih ke energi terbarukan, kita bisa menjaga bumi kita tetap sehat. Bersama-sama, kita bisa membuat perubahan nyata menuju dunia yang lebih hijau. Thank you teman-teman yang udah nonton, sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu Indonesia! Terima kasih ya!